Hai assalamualaikum teman-teman pagi ini aku melakukan kegiatan seperti biasa ya itu tadi udah masak nasi cuci piring tadi juga udah masak sup dan sekarang mau masak tempe mendoan ya biasanya aku masak cuma dua menu aja dalam sehari kalau misalnya malam kurang malam biasanya makan sama dadar telur atau ceplok telur yang mudah-mudah aja ya teman-teman nah ini anak-anak lagi pada ada di ruang keluarga untuk anak pertama dan kedua lagi main HP ya anak yang ketiga lagi di bawah main sama pengasuhnya jadi aku bisa fokus masak dan beres-beres ini hanya bumbu-bumbu standar aja ya bawang merah bawang putih pakai ketumbar sedikit pakai garam sama penyedap sedikit aku biasanya pakai perlengkapan masaknya yang jadul-jadul ya teman-teman soalnya lebih apa lebih enak aja gitu ya udah biasa pakai wajan yang ini cutiknya juga tinggal digoreng ini ya penuhannya udah mateng nah ini harus langsung dibersihin ya area-area kompornya biar nggak jadi menumpuk gitu kotoran-kotoran di dapurnya jadi biar dapur tetap bersih ya sehabis masak udah jadi ya ini tempel menuannya ini supnya ya teman-teman ini ruang keluarga yang masih acak-acakan anak-anak ini harus disuruh keluar dulu biar nanti beres-beresnya enak ya itu wallpapernya juga di ruang ini udah dikletekin sama anak-anak ya Nah ini kondisi kamar si kakak yang masih berantakan banget ini juga si dede ternyata bobo karena malamnya bangun terus jadi jam segini udah bobo pagi ya udah kita mulai beres-beresnya biasanya ini beres-beres cuma dalam waktu singkat ya soalnya anak-anak suka pengen cepet-cepet masuk rumah lagi jadi buru-buru banget beres-beresnya beres-beres setiap hari ya ini sekalian olahraga di rumah juga ya temen-temen kalau model senam dan lain-lain sepertinya nggak sempet ya ya udah jadi olahraganya beres-beres ngepel nyapu aja di rumah ini karpetnya dibasin dulu di luarnya biar nggak ada kotorannya sekarang lanjut beresin kasur si kakaknya nah ini segala macam ada anak kedua juga suka pada main di sini jadi mainannya terfokus di kamar ini ya dikebas-kebasin dulu ini biar kotorannya pada turun ke bawah nanti di hapuin ya temen-temen sekarang dilanjut nyapu ya ini di bawah kasur ini suka ada mainan segala macam harus diinikan kolongnya yang dibasihin udah nyapu nanti dilanjut ngepel ya temen-temen ini waktunya secepat mungkin karena itu anak yang kedua udah pengen masuk ke rumah jadi harus buru-buru banget ya nanti harus ditunggu kering dulu baru bisa pada masuk lagi ke rumah tanpa asisten rumah tangga ini ya temen-temen hanya dibantuin sama satu pengasuh aja aku di rumah jadi kalau aku melakukan kegiatan ibu rumah tangga yang megang anak itu terutama anak bungsu ada pengasuh satu ya tapi untuk masak dan beres-beres itu udah tugas aku ya kita lanjut ngepel dari kamar si kakak ya kalau punya anak-anak kecil itu penting banget bersih-bersih setiap hari setiap hari terutama kalau suka main di lantai biar nggak ada kuman-kuman ini diusahakan ngepel itu tiap hari ya untuk di lantai atas aku ngepelnya paling nggak tiap hari jadi yang diprioritaskan dibawah dulu karena tempat main anak-anak nah ini udah kering kita pakaikan lagi karpetnya ini pakai karpet sengaja biar anak-anak nyaman jadi nggak dingin gitu di lantai ini terutama untuk anak bungsu yang masih kecil ini juga gordennya diturunin lagi ini gorden sering ditarik-tarik ya sama anak-anak jadi kadang-kadang nggak diturunin diiketin aja gitu di atas nah ini udah beres udah rapih ya ruang keluarganya sebentar lagi juga ini suasana akan berubah lagi menjadi amyar lagi ya teman-teman yang penting apa-apa ya yang penting anak-anak kita nyaman aja berada di rumah nah ini udah main-main lagi disini makasih ibu sudah menonton dede dah ya seehh ya